Intro Selamat datang di Diri TV Sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sesuai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada edisi ini, kita akan membicarakan tentang literasi anak Merawat literasi anak usia sekolah Siapa yang tidak sayang kepada anak, apalagi cucu? Anak adalah amanah, titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada sang empunya Allah subhanahu wa ta'ala Anak adalah pelipur lara, patkala duka Penyejuk jiwa, patkala gundah gulana Paubek jariah, pelarai damam Oleh karena itu, tanggungjawab kita tidak hanya sebatas memberikan nafkah fisik Makan dan minum yang bergizi Fasilitas materi yang melimpah Tapi jauh lebih penting adalah menyiapkan mereka Agar tidak menjadi generasi yang lemah Dan hendaklah takut kepada Allah Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka Yang mereka khawatirkan kesejahteraannya Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar Sudara, bahasa adalah kondasi literasi Literasi adalah sandi membaca Dalam rangka bulan bahasa Kita kembali membahas tentang literasi Kali ini Terkait dengan pengembangan Kemampuan membaca anak cucu kita Merawat literasi anak usia sekolah Tugas dan kewajiban kita Adalah merawat Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menumbuh kembangkannya Namun sebelum itu Kita perlu meyakinkan diri Bahwa penyebab utama Pangkabala Kemiskinan Kemeleratan Kerapuhan Dan kebangkrutan sebuah bangsa Adalah ketidakmampuan bangsa itu Memahami dan merekayasa sumber daya Resources Yang membuat mereka menjadi makmur dan sejahtera Dan kuat bermartabat Ketidakmampuan inilah yang sering disebut sebagai kebodohan Yang pada hakikatnya adalah Ketidakmampuan seseorang menggunakan akalnya Untuk memahami alam dan gejala-gejalanya Tidak mampu membaca Tidak mampu ikhrak Hari ini Hampir semua pemahaman manusia terhadap alam dan gejalanya Telah diungkapkan dengan simbol-simbol tertulis Dan tersimpan dalam berbagai media Baik konvensional dengan menggunakan kartas Maupun multimedia digital Yang terbaca oleh mesin Komputer Dengan demikian Tidak ada pilihan Kalau bangsa ini ingin keluar dari kebodohan Kerapuhan Kecuali Meningkatkan literasi anak bangsa Yang merupakan basis Kemampuan membaca Ikhrak Literasi adalah kemampuan seseorang Menciptakan makna terhadap simbol-simbol Tertulis dan tak tertulis Serta menyampaikannya kepada orang lain Dengan berbagai metode Teknik dan media Dengan demikian Literasi itu pada dasarnya adalah Fondasi Atau sandi membaca Menulis dan berkomunikasi Kue rumah Dekba sandi Rusak sandi Rumah binaso Kue bangso Karanobudi Rusak budi Bangso Binaso Kalau lah kita mau Bercermin kepada Keberhasilan bangsa lain Dalam membangun literasi Bangsanya Seperti Korea Sehingga nama rajanya King Sejong Diabadikan menjadi nama Anugerah literasi sedunia King Sejong Literacy Prize Kita tidak akan bimbang Dengan pilihan bahwa Meningkatkan kemampuan membaca Bangsa Bukan minat baca Adalah prioritas Pembangunan bangsa ini Manca liat tuah kanan manang Membiak contoh kanan sudah Tirulah bangsa lain yang telah berhasil Kalau kita tidak ingin kembali mengalami kegagalan Demi kegagalan Janganlah sampai orang tua kehilangan tongkat berkali-kali Keledai saja tidak akan pernah tersendung di batu yang sama Saudara Pertanyaan yang paling sering diajukan oleh saudara-saudara kita Dalam berbagai sesi kegiatan adalah Bagaimana menumbuhkan minat baca Pertanyaan ini tidak perlu terdengar lagi Karena permasalahan kita Permasalahan bangsa ini Bukan minat baca Tapi kemampuan dan keterampilan membaca Ada yang berargumen Bahwa kita harus mulai dari minat Benar Tapi bukankah minat itu sudah ada Dalam kolbu setiap anak manusia Yang merasa tidak berminat Membaca itu adalah mereka yang dililit Dan dihimpit oleh ketidakmampuan membaca Bukan tidak berminat Bila seseorang telah terampil dan mampu membaca Berbagai jenis bacaan Tanpa diajak Tanpa disuruh pun Mereka akan membaca Karena minat untuk membaca itu Sudah ada sejak lahir Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mari kita tingkatkan Kemampuan membaca tulis Yang dalam bahasa sekarangnya Bahasa karennya Disebut dengan Meningkatkan literasi Saudara Semua pakar psikologi perkembangan Sepakat bahwa Pada masa usia sekolah 7 sampai 19 tahun Anak-anak sedang mengalami Pertumbuhan yang sangat pesat Baik secara fisik Maupun mental Artinya Rentang masa usia Yang disebut juga sebagai Masa usia sekolah Atau school age Adalah periode lanjutan Dari periode sebelumnya Usia dini 0 sampai 5 atau 6 tahun Usia prasekolah Tidak ada pakar psikologi Dan literasi Yang tidak Sepemahaman Bahwa anak Yang memiliki tingkat literasi Mapan pada usia dini Akan mengalami Pertumbuhan literasi Yang semakin Mapan Seiring Pertumbuhan usianya Dengan demikian Anak-anak Pada rentang Usia sekolah Tidak sedang Pada masa penyemayan Dan penumbuhan Tapi masa perawatan Literasi Yang sesungguhnya Sudah tumbuh Sejak periode usia Sebelumnya 0 sampai 6 tahun Tugas dan tanggung jawab Kita adalah Merawat Sehingga literasi Anak-anak Tersebut berkembang Dan tumbuh Secara optimal Yang menumbuh Kembangkan Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah Allah Yang mengajarkan manusia Segala sesuatu Yang tidak Mereka ketahui Kegagalan Merawat Pada masa Usia ini Akan berdampak Sangat fatal Seperti Deklain by nine Skolastik Melaporkan Bahwa 57% Anak usia 8 tahun Sampai 35% Anak-anak Usia 9 tahun Mengalami Penurunan Kegemaran Membaca Yang sangat Drastis Jangan-jangan Ini yang Sudah Dan sedang Terjadi Pada anak-anak Kita Akibat Dari salah Urus Salah Urut Semakin Diurui Semakin Cido Semakin Diurut Semakin Cidara Oleh karena Itu Perhatian serius Keluarga Orang tua Kakek Dan nenek Guru Dan pemerintah Serta Semua Pemangku Kepentingan Sangat Dituntut Pada anak Periode Usia Ini Anak Yang selamat Menempuh Masa Perawatan Literasi Pada Pasir Ini Akan Menuai Hasilnya Pada Periode Usia Berikutnya Masa Dimana Mereka Harus Melakukan Proses Pembelajaran Mandiri Di Pendidikan Tinggi Kampus Merdeka Bagaimana Mungkin Kita Melahirkan Pembelajar Sepanjang Hayat Yang Memiliki Kompetensi Global Dan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Pancasila Jika Kemampuan Dan Keterampilan Membaca Anak-anak Kita Masih Sangat Rendah Saudara Sebagian Besar Pakar Psikologi Dan Literasi Membagi Tahap Perawatan Literasi Anak Usia Sekolah Atas Dua Tahap Selepas Merdeka Membangun Literasi Dini Emergent Literasi Pertama Adalah Tahap Perawatan Pada Usia 7 Sampai 12 Tahun Atau 13 Tahun Tahap Kedua Adalah Perawatan Literasi Anak Usia 13 Sampai 19 Tahun Pengelompokan Ini Didasarkan Pada Kemiripan Karakteristik Perkembangan Anak Baik Secara Fisik Kognitif Maupun Sosial Dengan Berasumsi Bahwa Seorang Anak Telah Melewati Masa Literasi Dini Emergent Literasi Normal Usia 7 Tahun Sebenarnya Adalah Masa Transisi Dari Emergent Literasi Ke Literasi Yang Sesungguhnya Sehingga Sering Ditemukan Beberapa Karakteristik Yang Tumpang Tindih Secara Umum Pakar Psikologi Perkembangan Dan Literasi Menyimpulkan Bahwa Pada Rentang Usia 7 Sampai 6 Tahun Anak-anak Mulai Menumbuhkan Pemahaman Terhadap Simbol Simbol Huruf Dan Kata Sehingga Perilaku Literasi Yang Ditemukan Pada Anak-anak Usia Ini Antara Lain Adalah Memperlakukan Buku Dan Bahan Bacaan Lainnya Yang Biasanya Penuh Dengan Gambar Berwarna Warni Sebagaimana Orang Dewasa Seolah-olah Ia Mampu Membaca Buku-buku Tersebut Mereka Sudah Mampu Mengingat Huruf Awal Nama Mereka Dan Mengucapkan Nama-nama Huruf Seperti Menyanyikan Lagu A, B, C, D, E, F, G Dan Seterusnya Walaupun Mereka Tidak Mampu Mengidentifikasi Huruf-huruf Tersebut Secara Terpisah Mereka Sudah Mampu Mengenal Dan Mengingat Simbol-simbol Huruf Dan Menghubungkannya Dengan Bunyi-bunyi Yang Diwakili Oleh Simbol-simbol Tersebut Dan Yang Paling Menonjol Adalah Mereka Mempunyai Kegemaran Mencorat Coret Dinding Dan Mulai Menulis Bentuk Huruf Oleh Karena Itu Perawatan Literasi Anak Pada Usia 7 Tahun Mesti Berbasis Pada Apa Yang Telah Mapan Pada Usia Sebelumnya Pada Usia 7 Tahun Anak-anak Memasuki Tahap Kelancaran Alfabetis Alfabetik Fluence Stage Sehingga Mereka Merasa Lebih Senang Mempelajari Huruf Dan Kata Secara Umum Karakteristik Yang Ditemukan Pada Anak Usia 6 Sampai 7 Tahun Adalah Mereka 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 Tidak Lagi Berpura-pura Membaca Seperti Periode Usia Sebelumnya Mereka Benar-benar Sudah Berusaha Menggunakan Huruf Tulisan Untuk Memahami Bacaan Mereka Tidak Lagi Melakukan Fingerpoint Menunjuk-nunjuk Huruf Pada Saat Membaca Mereka Sudah Mengetahui Perbedaan Bentuk Huruf Antara Huruf Kapital Dan Huruf Kecil Namun Belum Mampu Membedakan Mereka Mulai Mampu Mengingat Kata-kata Yang Terdapat Dalam Bacaan Namun Menggunakan Gambar Dan Konteks Klu Untuk Memahami Kata-kata Tertentu Yang Belum Pernah Mereka Pahami Mereka Lebih Suka Membaca Keras Kata Perkata Namun Tidak Mampu Melapalkan Simbol-simbol Atau Huruf Tertentu Seperti R G Dan H Mereka Sudah Mulai Pindah Menulis Di Atas Kartas Atau Buku Ketimbang Dinding Rumah Anda Oleh Karena Itu Dalam Merawat Literasi Anak Usia 6 Sampai 7 Tahun Orang Tua Guru Nenek Dan Kakek Disarankan Menyediakan Bahan Bacaan Fiksi Cerita Bergambar Berwarna Warni Dengan Huruf Yang Jelas Dan Berukuran Besar Tentang Sesuatu Yang Dekat Dengan Lingkungan Anak Anak Perlu Dipahami Bahwa Pada Rentang Usia 7 Sampai 9 Tahun Secara Kognitif Anak Anak Sedang Mengalami Pertumbuhan Kemapaman Imajinasi Oleh Karena Itu Supply Mereka 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 Dengan Bacaan Yang Penuh Fantasi Imajinatif Pada Rentang Usia Ini Anak Anak Sedang Tumbuh Dengan Keingin Tahuan Yang Sangat Besar Sehingga Kebiasaan Bertanya Dan Bertanya Mewarnai Kehidupan Anak Anak Pada Rentang Usia Ini Oleh Karena Itu Layani Mereka Secara Bijaksana Ajak Mereka Mendiskusikan Buku Yang Sedang Mereka Baca Tanyakan Mereka Atau Pancing Mereka Untuk Bertanya Sediakan Encyclopedia Anak Anak Atau Encyclopedia Keluarga Untuk Membantu Anak Anak Kita Menemukan Jawaban Atas Pertanyaan Pertanyaan Yang Sering Mereka Ajukan Sepanjang Hari Sediakan Alat Dan Media Tulis Kalau Tidak Ingin Anak Dan Cucu Kita Mencorat Coret Buku Dan Bahan Bacaan Atau Dinding Dorong Mereka Untuk Mengungkapkan Apa Yang Mereka Alami Secara Kognitif Baik Dari Bacaan Maupun Dari Pengalaman Aktual Dengan Tulisan Atau Coretan Coretan Sebebasnya Merdeka Mernulis Lakukan Ini Setiap Hari Dengan Penuh Kesebaran Dan Keikhlasan Pada Fase Berikutnya Usia 7 Sampai 9 Tahun Secara Umum Anak Anak Memasuki Tahap Pemapanan Keterampilan Membaca Sehingga Tahap Ini Sering Disebut Sebagai Tahap Transisional Ini Adalah Tahap Krusial Kelalayan Atau Kekeleruan Perawatan Literasi Anak Pada Usia Ini Akan Berdampak Fatal Akan Seperti Periode Usia Ini Anak Anak Tidak Lagi Terlalu Banyak Mengucapkan Bunyi Kata Mereka Lebih Cenderung Memahami Makna Kata Mereka Sudah Mulai Mengembangkan Kemampuan Membaca Kritis Dasar Memperbaiki Atau Mempertanyakan Kejanggalan Dalam Bacaan Adalah Kebiasaan Anak Usia Usia Ini Mereka Sudah Mampu Mengenali Dan Mengingat Kata Kata Dan Maknanya Yang Sering Muncul Secara Otomatis Sediakan Kamus Yang Memenuhi Standar Sebuah Kamus Berkualitas Baik Berbahasa Indonesia Malupun Berbahasa Asing Khusususnya Inggris Sehingga Mereka Bisa Mempelajari Makna Kata Baru Secara Mandiri Bantu Mereka Memahami Makna Kosa Kata Asing Dengan Menjelaskan Penjelasan Bukan Kata Perkata Oleh Karena Itu Orang Tua Guru Nenek Dan Kakek Yang Menyayangi Anak Dan Cucunya Perlu Melakukan Hal-hal Sebagai Berikut Pertama Menyediakan Buku Bacaan Yang Lebih Banyak Dan Selektif Berkualitas Bukankah Uang Yang Saudara Simpan Di Rekening Bank Dan Di Bawah Bantal Itu Juga Untuk Mereka Ini Adalah Saat Yang Tepat Kita Menafkahkan Harta Untuk Yang Tepat Dan Saat Yang Tepat Serta Bermanfaat Terakhir 12 Tahun Sebagian Sampai 13 Tahun Anak-anak Mulai Memperlihatkan Kemampuan Membaca Mandiri Mereka Lebih Suka Terlepas Dari Ketergantungan Pada Guru Orang Tua Nenek Dan Kakek Mereka Lebih Suka Memilih Bacaan Sendiri Mempelajari Kosa Kata Dan Memahami Bacaan Sendiri Pada Tahap Ini Juga Anak-anak Memperlihatkan Kemampuan Menulis Kalimat Secara Mandiri Dan Berbicara Lebih Lancat Pada Fase Usia Ini Perilaku Literasi Yang Sering Ditemukan Pada Anak-anak Antara Lain Adalah Mereka Lebih Suka Memilih Dan Mereksplorasi Bacaan Dari Perspektif Yang Berbeda Pada Rentang Usia Ini Anak-anak Mulai Mampu Membaca Tag Yang Lebih Panjang Seperti Buku Ese Biografi Cerpen Dan Novel Tanpa Kesulitan Berarti Mereka Mulai Menulis Untuk Berbagai Tujuan Tertentu Seperti Diari Cerpen Wesi Wesi Dan Wesi Seringan Dan Mereka Sedang Bersemangat Dan Bermotivasi Mempelajari Kosa Kata Baru Oleh Karena Itu Perawatan Literasi Anak Pada Rentang Usia Ini Lebih Bersifat Pengawasan Ketimbang Intervensi Biarkan Mereka Tumbuh Dan Berkembang Secara Optimal Di Bawah Pengawasan Orang Tua Nenek Kakek Dan Guru Dengan Demikian Pada Usia 13 Atau 14 Tahun Sampai 19 Tahun Anak Anak Sudah Masuk Periode Membaca Mapan Artinya Ketika Masuk Sekolah Menengah Pertama SMP Anak Anak Tidak Lagi Bertarung Dengan Kemampuan Dan Keterampilan Membaca Yang Masih Rendah Pada Fase Usia 14 Sampai 19 Tahun Membaca Sudah Menjadi Alat Pembelajaran Rutin Sepenjang Hari Bagi Anak Anak Mereka Sudah Memiliki Kemampuan Untuk Masuk Pada Tahap Membaca Lanjutan Kalau Ini Sudah Berjalan Secara Sempurna Optimal Untuk Apalagi Gerakan Literasi Sekolah Bukankah Keberadaan Sekolah Itu Sendiri Adalah Perujudan Dari Gerakan Literasi Yang Perlu Dilakukan Sebenarnya Adalah Meningkatkan Kemampuan Guru Dan Orang Tua Merawat Literasi Anak-anak Terima Cerik Tolong Ladangkan Di ladang Dicabui Orang Dari 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 Ketik Mandih Kadang Kena Eh Lah Terima Kadang Bidya Pui Orang Hei Terima kasih.